Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Halo anak-anakku bagaimana kabar kalian hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Oke anak-anakku tercinta hari ini Ustazah Fatona akan bercerita kisah Nabi Lut AS Nabi Lut AS adalah utusan Allah SWT Nabi Lut AS putra Harun bin Tarik atau Azhar Jadi nama ayahnya itu sering disebut Azhar Kemudian Nabi Lut ini adalah Nabi ketujuh yang diutus oleh Allah SWT Nabi Lut diperintahkan berdakwah kepada kaum Sadum Ya anak-anak ya Kemudian Nabi Lut AS berdakwah kepada kaum Sadum ini Kepada kaum yang suka zolim ya Kaum Sadum ini sangat zolim Suka menganiaya orang lain Bahkan dia suka menyamun atau merampok begitu ya Merampok merampas harta kekayaan orang lain dengan sangat saling Nah anak-anak Nabi Lut mengajak kaum Sadum untuk beriman kepada Allah SWT Nabi Lut menyuruh kaum Sadum untuk meninggalkan perilaku buruk mereka Tapi apa yang terjadi? Kaum Sadum menolak dakwah Nabi Lut AS Bahkan mereka menantang untuk Allah agar segera mendatangkan azab kepada mereka Nah yang menantang Nabi Lut ini bukan hanya kaum Sadum saja Tetapi orang terdekat Nabi Lut seperti istrinya Istrinya adalah salah satu orang yang menantang dakwah Nabi Lut AS Nah anak-anak meskipun kaum Nabi Lut menolak dakwah Nabi Lut Tetapi Nabi Lut tetap berdakwah kepada kaumnya Nabi Lut tidak pernah putus asa anak-anak Nabi Lut tetap menjalankan perintah Allah untuk berdakwah kepada kaum Sadum Nabi Lut berdakwah dengan sangat disiplin Jadi Nabi Lut karakternya tidak mudah putus asa Jadi anak-anak Allah menghukum atau mengazab kaum Sadum dengan azab yang banyak Ya anak-anak ya azabnya apa saja? Allah membalikan tanah mereka Jadi Allah balik begini buminya Bumi kaum Sadum Habis itu Allah juga kasih hujan dari tanah liat Ya hujan dari tanah liat Terus batu berapi Allah turunkan dari langit Itu anak-anak ya Batu berapi dari tanah ini Tapi namun sebelumnya terdengar jeritan melengking dari atas langit Luar biasa Balasan buat kaum Sadum Jadi buminya dibalikan Tapi sebelumnya itu dihujani dulu Batu dari batu tanah liat Batu berapi Terus terdengar jeritan yang melengking dari langit Menakutkan Baru kemudian buminya dibalik oleh Allah Begitu anak-anak Azab buat kaum yang membangkang Bahkan menantang Allah Untuk didatangkan azab kepada mereka Sungguh mengerikan Nah jadi anak-anak Peninggalan kaum Sadum itu Sekarang disebut Danau Luts Atau Laut Mati Jadi ada ya disana nak Buktinya Terus Dimana itu terletak di bawah air Karena sudah menjadi danau Seperti itu anak-anak ya Selanjutnya adalah Meneladani kedisiplinan Nabi Lut Jadi disiplin artinya Ketaatan dan kepatuhan Ketaatan dan kepatuhan kepada apa? Kepada peraturan, tata tertib Dan perintah Begitu anak-anak Dan anak muslim Harus memiliki sikap disiplin Begitu anak ya Karena orang yang disiplin Akan menjadi pandai dan sukses Dalam hidupnya Oke anak-anak Tugas kalian adalah Menceritakan Kisah Nabi Lut Alayhi Salam Kemudian Urutannya seperti apa Ustazah? Urutannya Pertama adalah Salam Yang kedua Sebutkan nama Kelas Lalu menceritakan Kisah Nabi Lut Dan ditutup dengan Salam Lagi Sekali lagi Urutannya salam Nama Kelas Kisah Nabi Lut Baru ditutup dengan Salam lagi Kalian berpakaian apa? Anak-anak berpakaian Muslim Atau memakai seragam Jadi pakaian kalian Berpakaian pantas Sopan Begitu anak-anak ya Terserah aja Mau pakai seragam Boleh Kalau yang laki-laki Memakai songko Yang perempuan Memakai jilbab Oke anak-anakku Sekalian semangat Dalam belajar Terus tugasnya Dikumpul kemana? Tugasnya Dikumpul ke FB ya Facebook Begitu Dengan menandai FB Jadi di upload Di FB kalian Masing-masing Atau orang tua kalian Dengan menandai FB SD Patra Dharma 1 Dan FB Ustazah Fatonah Semangat anak-anak ya Semoga Yang kalian ceritakan Dan kalian upload Menjadi Dakwah Buat kalian Sehingga Orang-orang yang belum Mengenal Kisah Nabi Lut Bisa mengenalnya Dan mengambil pelajaran Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi